Rabu 13 November 2024, Sumariadi, Ketua IKPLN Daerah Transmisi Jawa Bagian Tengah, resmi menyerahkan rumah hasil renovasi yang terkena dampak gempa pada tanggal 18 September 2024 kepada istri almarhum Bapak Dadang di Cikalong, Pengalingan. Rumah ini akan menjadi tempat tinggal bagi ibu tersebut yang mengasuh dua anak disabilitas tunarungu dan tunawicara serta satu anak yatim piatu yang semuanya masih bersekolah di SLB Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, berkat dukungan para pensiunan yang menyumbangkan Rp11.500.000 serta bantuan dari IKPLN Pusat sebesar Rp10.000.000, renovasi ini berhasil diselesaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Khususnya pengurus IKPLN Cabang UPT Bandung yang mengkoordinasikan renovasi ini, semoga kedepannya, dinas dapat membantu memfasilitasi hal serupa melalui TGKSL. Semoga rumah tersebut memberikan kenyamanan dan barokah bagi seluruh keluarga almarhum Bapak Dadang. Amin. Terima kasih. Terima kasih.